Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Agung Retro untuk kali ini kita akan mencoba stek batang waru bonggol lumayan besar sebetis jadi untuk stek Hai batang waru ini kita akan menggunakan media eh batang atau akar bambu yang sudah lapuk jadi mirip dengan kokopit baiklah untuk proses kita penyetekannya stek rasa cangkok yaitu kita sediakan kantong kresek putih untuk melihat gambar mempermudah melihat perkembangan akarnya nanti kemudian ini dia medianya Hai akar dari hata batang bambu yang telah lapuk jadi mirip dengan kokopit kita haluskan kemudian nanti kita akan basahkan menggunakan kita campur air biasa jadi untuk kali ini kita akan menggunakan hanya media akar bambu yang telah lapuk kemudian kita menggunakan kantong kresek Oke sekarang kita akan coba kemudian dari batang waru ini telah kita beli salat cambium agar tidak apa agar mengurangi ini penguapannya kemudian di bagian sisi-sisinya ini telah kita kupas untuk pertempat pertumbuhan akarnya nanti semoga sesuai harapan perkembangan stek rasa cangkok ini baik sekarang kita kerjakan ini media telah kita basahkan menggunakan air biasa sedapat mungkin sangat-sangat lembab tapi jangan terlalu banyak airnya cukup lembab saja kemudian kita sediakan perancang akar alami itu bawang merah yang kita oleskan di pinggir-pinggirnya bawang merah ini merupakan perancang akar alami yang sudah didapat di dapur oke setelah kita olesi dengan bawang merah kita biarkan sebentar kurang lebih 5 menit agar cairan atau getah dari bawang merah ini agak meresap dan kering kemudian nanti akan kita tanam di median yang telah kita sediakan seperti mencangkok baiklah kurang lebih 10 menit kita diamkan kemudian kita taruh di sini kemudian lanjut kita bungkus nah ini adalah sahabat bonsai ini warunya telah kita bungkus stek rasa cangkok kenapa saya sarankan seperti ini pertama kita lebih mempermudah melihat perkembangan akar dibandingkan di dalam polybag atau di dalam pot jadi kita bisa memantau kapan saatnya kita pindah ke dalam pot yang lebih besar jadi tidak perlu bongkar-bongkar lagi jika di dalam polybag terima kasih terima kasih terima kasih